Banyak kemeja punya dua kancing di pergelangan tangannya, tapi lubang kancingnya cuma ada satu. Jadi untuk apa kancing kedua itu? Ternyata kamu bisa pakai kancing itu saat kamu pakai arloji, jadi pergelangan kemejamu lebih longgar. Sebagian besar produk pakaian yang kamu beli disertai dengan kantong kecil yang berisi secari kain atau kancing, atau bisa juga keduanya. Kancingnya jelas bisa dipakai untuk cadangan kalau kancing yang terpasang hilang. Potongan kainnya bisa dipakai untuk menambal kalau bajumu berlubang, tapi tujuan utamanya adalah sebagai tester. Kamu bisa pakai potongan kain itu untuk ngetes beragam produk mencuci dan melihat reaksi yang terjadi. Sebagian payung punya ujung runcing di atasnya, ternyata ini bukan cuma sebagai desain. Saat hujan dan kamu ingin masuk ke ruangan, kamu bisa menutup payung dan tap-tap ujung runcing itu di lantai supaya payung lebih cepat kering. Banyak tas ransel yang punya potongan wajik dengan dua irisan sejajar di tengahnya ini. Ternyata ini untuk memudahkan kamu lho. Kamu bisa menggantungkan sesuatu di sana, misalnya botol atau sepatu. Ini berguna banget kalau kamu bepergian ke suatu tempat atau hiking, jadi kamu nggak perlu repot menenteng-nenteng barangmu. Oke, selanjutnya ada gear loop. Mungkin dari namanya kamu tahu apa kegunaannya, kamu bisa mengikatkan perlengkapan yang kamu butuhkan di sana, misalnya tongkat reking atau sekop. Beberapa perlengkapan butuh keamanan ekstra. Untuk itu, masukkan gagang alatmu ke loopnya dan putar ke atas. Lalu ikatkan dengan pengait elastis di atasnya, dan kamu siap! Di belakang kemasan make-up atau produk kebersihan pribadi, kamu bisa melihat simbol ini dengan tulisan seperti 6M, 12M, dan 24M. Angka-angka itu menunjukkan berapa lama produk itu masih baik dipakai setelah dibuka dalam hitungan bulan. Dua sisi kapas dibuat berbeda karena masing-masing punya tujuan tersendiri. Sehelai kapas terdiri dari beberapa lapisan untuk memastikan kapas itu lembut, kuat, dan bisa menyerap cairan. Pinggirannya disatukan untuk mengamankan semua lapisannya. Sisi halus kapas digunakan untuk mengaplikasikan produk seperti toner atau lotion. Dan sisi yang bertekstur cocok digunakan untuk pembersihan dan mengangkat make-up. Kemasan kapas juga punya tali di sisinya. Kegunaan tali itu adalah supaya kamu bisa menggantung kemasannya. Lalu kamu bisa membuka kemasannya dari bawah, di bagian yang ada garis putus-putusnya, dan ambil kapasnya. Kamu tahu nggak? Ada cara efisien mengambil benang dari gelondongannya. Kalau kamu ambil dari luar, benang akan menggelinding, jadi kamu harus menahannya. Tapi kalau kamu ambil dari tengah, benang nggak bakal terurai. Kita semua pasti tahu stapler, kan? Tapi aku yakin kamu nggak tahu rahasianya. Kebanyakan stapler punya wadah untuk menyimpan staples ekstra, biasanya ada di bagian atas atau di bawahnya. Dan surprise! Pelat logam di dasar stapler ini bisa diputar lho. Dengan begini, stapler akan mengaitkan staples secara terbalik, yakni ujung staplesnya menghadap keluar. Kamu nggak perlu mengira-ngira lagi butuh wadah yang lebih besar atau lebih kecil. Ternyata wadah makanan plastik punya angka di bagian dasarnya yang menunjukkan kapasitas wadah itu sendiri. Kipas angin plafon dilengkapi dengan saklar kecil di bagian dalam baling-balingnya. Kamu mungkin nggak tahu karena memang nggak terlihat jelas. Jadi, coba diperiksa kipasmu. Saklar ini memungkinkan kamu untuk mengubah arah putaran. Tapi buat apa sih? Bila kipas angin mendorong udara ke arah yang berbeda-beda, tergantung perputarannya. Di musim panas, kamu butuh udara yang didorong ke bawah untuk menciptakan efek angin sepoi-sepoi. Di musim dingin, arahnya harus diubah sehingga udara terdorong ke atas ke arah langit-langit. Maka udara akan memanah sebelum turun ke bawah. Kamu pernah merhatiin nggak? Gambar tangki bensin di dashboard mobil punya tanda panah kecil di sebelahnya. Ternyata ini ada tujuannya lho. Tanda panah ini menunjuk ke sisi mobil tempat tangki bensin berada. Ini berguna banget untuk kamu-kamu yang pelupa, yang selalu bertanya-tanya di mana letak tangki bensinnya. Dan juga bagi mereka yang mengendarai mobil sewaan, jawabannya sudah ada di depan mata. Kalau nggak ada tanda panah di gambar, maka selang bahan bakar akan menunjukkan arahnya. Ada 12 digit angka yang tercetak di ban mobil, dan itu sebenarnya adalah kode penting bagi pemilik mobil jika ingin mendapatkan ban yang tepat. Huruf pertama menunjukkan jenis ban. P berarti ban untuk mobil penumpang ringan, dan LT untuk kendaraan berat. Kemudian angka-angka berikutnya menunjukkan lebar ban, radial, dan diameternya. Ada logam di ujung pita meteran yang bisa kamu gunakan untuk memasang pita ke permukaan yang kamu ukur? Dengan cara ini, kamu nggak perlu memegangnya sendiri. Tapi ada juga slot kecil di sana yang bisa digunakan untuk menggantungkan pita pada paku. Sekali lagi, supaya kamu nggak repot dan bisa tetap mengukur, bagian bawah ujung pita punya tepi bergerigi. Ini akan membantu kamu membuat tanda kalau kamu nggak bawa alat penanda. Di pita tersebut, terdapat berlian hitam yang ditempatkan setiap 19,2 inci. Ini berguna bagi para pekerja konstruksi saat memberi jarak pada sambungan balok. Ini juga bisa berguna kalau kamu ingin menggantung sesuatu yang berat misalnya. Berlian ini akan menandai bagian tengah balok kayu, yakni setiap 16 inci, lalu kamu bisa mengebor sesuatu ke bagian tengah itu. Untuk memastikan apapun yang kamu gantung, terpasang dengan aman ke balok, bukan ke dinding. Figura aja mungkin aman, tapi ini penting kalau kamu mau menggantung sesuatu yang berat. Eh, tau nggak? Baterai punya tanggal kedaluarsa juga lho. Yap, biasanya udah tercetak di labelnya, tapi aku nggak pernah nyadar. Tanggal kedaluarsa bukan berarti kamu nggak bisa menggunakannya lagi. Ini lebih seperti periode penggunaan yang disarankan. Setelah itu, produsen nggak menjamin masa pakai baterai secara penuh karena kondisi komponen yang menurun. Kaki-kaki kecil di keyboard ini sebenarnya standar. Ketinggian keyboard seharusnya bisa disesuaikan, jadi bisa membentuk sudut antara 0 sampai 15 derajat. Alasan untuk menegakkan kaki keyboard adalah supaya kamu bisa melihat tuts dengan lebih baik. Tapi masalahnya, kalau begini pergelangan tanganmu tertekuk dan nggak baik kalau tanganmu di posisi ini untuk waktu yang lama. Panci atau wajan punya lubang di ujung gagangnya. Lubang itu nggak cuma untuk menggantungnya, kamu juga bisa meletakkan sendok masak di sana. Sendok ini akan menggantung tepat di atas panci dan saus tidak akan tumpah. Tapi pastikan menepuk saus atau makanan di sendoknya dulu supaya nggak jatuh ke gagang sendok ya. Stiker bernomor yang biasanya ada di buah-buahan bisa menunjukkan informasi tentang bagaimana produk itu ditanam. Kode 4 digit yang dimulai dengan angka 4 berarti buah tersebut ditanam secara konvensional, artinya buah itu mengandung bahan kimia dan pesticida. Jadi, pilih buah dengan 5 digit angka, dan kalau kamu melihat angka 9, itu menandakan bahwa buah itu organik. Pada bagian bawah botol plastik, kamu pasti sering melihat tanda segitiga dengan nomor yang terukir di tengahnya. Nomor ini menunjukkan jenis plastik yang digunakan untuk memproduksi botol tersebut. Kode-kode ini membantu masyarakat dan pusat daur ulang lokal untuk memilah botol. Produk yang terbuat dari plastik jenis 1 dan 2 adalah yang paling mudah didaur ulang. Plastik jenis 3 sampai 7 lebih sulit untuk didaur ulang.